Intro Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Shalom Senang sekali saya, Alia, berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilingkupi damai sejahtera Sebelum memulai hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk memulai hari ini Mari kita berdoa Tuhan Yesus, sumber pertolongan dan kekuatan kami Terima kasih untuk hari yang baru yang boleh kami sambut pagi ini Sebelum mengawali hari ini, izinkanlah kami memohon pertolongan dan bimbingan dari roh kudus Agar dimampukan untuk dapat merenungkan firmanmu dan menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tanganmu yang penuh kasih Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Renungan kita pagi ini adalah bertekun dalam doa Firman Tuhan diambil dari Roma 12 ayat 12 Bersuka citalah dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa Saudara-saudara yang terkasih Banyak orang Kristen yang berdoa Tetapi apa yang didoakan tak kunjung membawa perubahan dalam hidupnya Seperti yang Rasul Yaakobus katakan Atau kamu berdoa juga Tetapi kamu tidak menerima apa-apa Karena kamu salah berdoa Salah satu kesalahan kita dalam berdoa adalah Berdoa tanpa ketekunan Terlalu sering kita memanjatkan doa karena formalitas Tanpa atensi Pergumulan Yaakob dengan malaikat menjadi ilustrasi yang jelas Tentang doa yang sungguh-sungguh dan berhasil Ini sepatutnya menjadi contoh bagi kita Bahwa energi dan ketekunan harus menjadi ciri doa kita Terlepas dari betapa sakitnya Yaakob dalam pergulatan itu Ia tidak berhenti sampai ia mendapatkan berkat Doa Abraham tidak kalah mengesankan Ketika Abraham mencapai titik tertentu dalam doanya kepada Tuhan Cawan doa Abraham sudah penuh Ia sudah tidak perlu lagi meminta Tuhan segera mengabulkannya Cawan doa penuh ketika kita berdoa dengan ketekunan Jadi selain kualitas Hal yang penting dalam doa adalah intensitas Sebab jawaban yang instan Tidak selalu menjadi cara Tuhan Dalam menjawab doa umatnya Ada banyak alasan yang lebih mulia Ketika ia mengizinkan kita untuk terus bertekun dalam doa Bertekun memang bukan hal yang mudah Lawan dari ketekunan adalah ketidaksabaran Dan ketidaksabaran seringkali berujung pada keputus asaan Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita Untuk senantiasa bersuka cita dalam pengharapan Bersabar dalam kesesakan Dan bertekun dalam doa Seperti Abraham dan Yaakub Yang tekun dalam doa Cara yang sama juga harus kita praktekan Dalam kehidupan doa kita Saudara-saudara yang terkasih Bagaimanakah dengan kita Apakah sampai hari ini kita masih tekun berdoa Walaupun hari ini ada banyak masalah yang kita hadapi Tetaplah selalu bertekun dalam doa Dan jangan lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Selain itu kita pun harus selalu semangat Di dalam menjalani hidup yang diberikan oleh Tuhan Karena dengan semangat Akan membuat segala sesuatu berjalan dengan lebih baik Bertekunlah berdoa dan berdoalah dalam roh Mari kita berdoa Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Terima kasih untuk firmanmu pagi ini Tuhan Ajar kami masing-masing dengan pimpinan roh kudus Untuk terus bertekun di dalam doa di dalam rohmu Sampai kami mengerti kehendakmu yang sempurna Dalam hidup kami masing-masing Dan ajarkan kepada kami Untuk selalu ingat dan percaya Bahwa hanya Engkau lah Yang memberi kekuatan dan jalan keluar Atas segala persoalan yang kami hadapi Tuhan Yesus Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan Kami mau serahkan hari ini Hari esok Dan hari-hari selanjutnya Seluruh hidup dan pergumulan kami Hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang penuh kasih Amin Bapak Ibu Saudara Selamat pengawali hari ini Dengan menebarkan cita kasih Selamat berkarya Salam sehat Dan selalu semangat Tuhan memberkati Selamat menikmati